Tol Jakarta Bogor Pelabuhan Ratu segera dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membangun sejumlah ruas jalan tol baru, salah satunya Tol Jakarta Bogor Pelabuhan Ratu atau Tol Jagoratu. Pembangunan tol yang menghubungkan ke Geopark Celetuh Pelabuhan Ratu itu pun mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kami mendukung rencana itu, kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Meski belum dilakukan kajian teknis, lanjut Pak Marwan saat ini ada investor yang sedang menjejaki pembangunan jalan tol dari Cibadak menuju Pelabuhan Ratu. Kami hanya mengomunikasikan sumber daya alam yang ada dalam rencana pembangunan jalan tol. Harapannya, rencana pembangunan jalan tol bisa segera diwujudkan ujar beliau. Lebih lanjut, Pak Marwan mengatakan, pemerintahan Kabupaten Sukabumi sedang fokus membangun akses jalan ke kawasan Geopark, Nasional Celetuh Pelabuhan Ratu. Selain rencana pembangunan jalan tol Jagoratu, pemerintah juga akan membangun ruas jalan lintas selatan Sukabumi. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan bahwa 4 ruas jalan tol baru akan dibangun di Jawa Barat sebagai akses penghubung sejumlah proyek. Keempat jalan tol yang akan menjadi akses menuju Pelabuhan Internasional, Patimban, Bandar Udara Internasional Jawa Barat, BIJB, Geopark Celetuh, dan kawasan lainnya. Pria yang akrab di sapa akhir itu menjelaskan jalan tol Jakarta-Bogor Pelabuhan Ratu atau tol Jagoratu akan dibangun sepanjang 50 km. Jalan tol tersebut? Bagian dari pengembangan periwisata Geopark Celetuh yang juga akan terhubung dengan jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi atau tol Bocimi. Yang jelas, kalau Bocimi sedang berjalan tahun ini, Ciawi Kelido-Bogor selesai. Nanti dari Lido ada belokan ke Pelabuhan Ratu, itulah Jagoratu. Sekian berita untuk hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Youtube Ebow Fishing dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Akhir kata, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!